...untuk membagi, mendistribusi, bahkan memberikan trupas ataupun kelepas ke 7, 11, atau 9. Skenario yang kita ajarkan seperti itu. Saya berharap di nomor 2 dan nomor 5 sebagai distribusi antara di sayap kanan dan di sayap kiri ketika 7 saya masuk ke dalam, 2 saya bisa naik ke atas. Begitu juga ketika 11 saya masuk ke dalam, 5 saya bisa support ke depan ketika menyerang. Seperti ini. Kemudian begitu juga ketika 9 yang dapat bola, dia bisa selding, dia bisa tahan bola. Ada support dari nomor 7, ada support dari nomor 11 untuk masuk ke dalam. Sementara 2 full, 2 playmaker saya, 2 gelendang serang saya support di belakangnya seperti ini. Ya, ketika menyerang, posisinya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, ada flat-flat untuk menekan lawan di depan. Itu model-model atau taktik yang kita terapkan di sana. Sementara untuk bertahan, saya menggunakan bola 1-4-1-4. Ini yang menarik. Ketika kita diserang, saya akan menggunakan compact atau mengecil. Seperti ini. Saya menerapkan nomor 6, dia sebagai libero-medfield. Atau dia sebagai pengontrol barisan pertama. Karena ketika, misalkan bola kita asumsikan di depan, misalkan. Nomor 9 saya akan memberi gangguan seperti ini. Dia ke depan, 1. Tapi 4, saya turut dia turut drop. Di mana? Di setengah lapangan. Kalau mereka mulai membangun serangan. Tapi kalau misalkan kita kehilangan bola di sisi kanan atau di sisi kiri, orang yang terdekat yang akan memberi gangguan. Lainnya akan menyusun 4 ke belakang seperti ini dengan bola 1-4-1-4-1. Jadi, memang ada pekerjaan berat di nomor 6, di mana dia menjadi kontroler di belakang 4 orang, sorry, 5 orang di belakang, di depan. Karena dia selalu monitoring. Yang paling penting lagi adalah flatlet yang saya buat, di mana 2 orang ini selalu sejajar dengan harapan. Kita tidak terlalu kerja keras ketika ada orang lawan yang ada nomor 9 berada di sini, saya tinggal tarik ke depan, perangkat Opset itu bisa terjadi. Harapannya seperti itu. Masalahnya yang terjadi sekarang, INFA, Indonesia Muda, banyak sekali kecolongan, kegulan, kegobolan di sebuah counter attack atau quick-quick counter. Jadi, ketika kita sudah menguasai bola, kita berani attacking ke depan, bola kehilangan, entah di samping depan, ataupun di depan terutama, kemudian lawan-lawan counter secara cepat, saya sangat bermasalah dengan bola yang bisa langsung di-direct di sini. Saya tidak mempermasalahkan faktor umur ataupun faktor postur, karena memang anak-anak IM kalau di rata-rata dibandingkan dengan tim lain, posturnya lebih kecil karena segi usia. Tapi bagi saya, ini sebuah problem yang harus saya pecahkan dan saya minta evaluasi, minta jalan keluar atau garip masukan dari Coach Ricky Nelson maupun Ricky Ganesha, sehingga saya bisa... Dari Ganesha sehingga saya bisa memperbaiki posisi kelasmen yang sementara ini kami berada di dasar kelasmen. Yang membuat bonus terfotong terus ya. Jadi itu, kemudian intinya, bagaimana caranya saya mengantisipasi quick counter yang dilakukan oleh lawan, sehingga kami minimal bisa mendelay atau bahkan bisa memotong alur lawan itu tidak masuk ke daerah kami dan tidak menjadi goal. Ada yang menarik di sini bahwasannya mungkin di faktor usia kami di usia 13 ataupun 14, tapi kami bertanding di... kami turun di pertandingan di level 14-15. Dengan menggunakan sistem yang kita coba untuk kembangkan ini, sangat sedikit terjadi penturan. Karena pemain kita arahkan untuk cepat berpikir dan cepat mengambil eksekusi, bagaimana ketika sebelum tekanan lawan itu datang, dia harus segera ambil keputusan. Keputusannya apa? Bisa... apa namanya? Bisa dorong ke samping atau bisa terupas ke depan. Makanya kita coba untuk kembangan permainan cepat, meskipun kecil anak-anak, tapi bagaimana sebisa mungkin jangan sampai mau ditekan. Karena sebelum tekanan datang, kita sudah ambil keputusan atau eksekusi. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Kita coba untuk lihat beberapa potongan video di mana goal-goal itu terjadi. Jadi bisa... momen-momennya bisa untuk evaluasi ke depan. Ambilan teknik lagi ya. Ambilan teknik lagi ya. Nah, untuk mencoba build-up lagi serangan. Ya, kita melalui nomor 9, kemudian rupas ke nomor 7. Kemudian nomor 7 di sana mencoba untuk masuk ke dalam, tapi sudah ada support dari nomor 9. Nomor 9 dorong lagi ke nomor 8. Kemudian nomor 10 coba untuk eksekusi. Karena gagal, mula ribon, kemudian di kantor, kuik secara oleh lawan dengan ini. Di sana nomor 6. Nomor 6 kuik, nah ini. Setiap satu lawan satu, kemudian... Goal. Ini kasus pertama. 70% infa kegunaan lewat seperti ini. Counter attack. Kemudian 9 masuk. Seperti ini juga. Kita serangan dari nomor 7. Kemudian dorong lagi ke nomor 9. 9 mencoba untuk ruas, tapi dipotong oleh penjaga gawang seperti ini. Kemudian dia kantor, kuik lagi. Ya, kuik kantor. Satu lawan satu lagi. Tiga, dan nomor 9. Finish. Dia lakukan eksekusi. Gawang jauh. Jadi 60% kita kegulan ini, kita ambil dua potongan film, karena yang lain gambarnya tidak begitu jelas, tapi kasusnya hampir mirip seperti ini. Jadi, mohon... Mohon masukkan dari Coach Ricky Nelson untuk kita bisa untuk perbaikan ketika latihan. Sementara presentasi dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili pribadi dan infa semarang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya, ini situasi yang banyak kita hadapi sebenarnya ya. Tapi, ini dari Fadil saya. Tapi sebelum saya ngomong, mungkin ada yang mau kasih masukan dari teman-teman sekiri melihat apa yang dialami oleh infa ini. Oke, kita gambarkan secara khusus tadi... Ini soalnya ABG nih, bukan BG. Makanya kecil. ABG kan jadi kecil. Nah, ini kan. Nah, kurang lebih lah ya. Balik. oke, kurang lebih seperti ini. dan tadi disampaikan sama Coach Sandra bahwa main nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, oke, disini 7, 11, 9. Oke, secara clear ya. Masalahnya sudah jelas tadi dikatakan oleh Coach Sandra bahwa dari video kita ini walaupun sebenarnya kita perlu gali lebih banyak lagi. Karena problemnya tidak hanya dari masalah itu saja pasti. Ada banyak masalah yang ada. Tapi karena sekarang dari presentasi 10 menit tadi sudah terlihat dari video ada build up cukup baik. Hanya walaupun dari build up tadi dari video itu juga tidak terlihat jelas bagaimana peran dari fullback. Karena tadi nomor 9 itu masih nomor berapa? yang tadi pakai nomor 9, nomor punggung 9. Nah, dari 6 ketika dia terlupas ke nomor 7 ke sini, dia yang lari ke sini. Nah, peran dari fullbacknya satu kita belum tahu. Karena videonya nggak ada kan satu. Kedua, ini saya bicara soal soal Bill Abdul. Kedua, ketika 6-nya keluar, kan sudah ke sini. Itu sebenarnya pertanyaan berikutnya. Siapa yang ganti posisi nomor 6 di saat transisi? Yang nomor nomor 9 ya? Yang nomor 9 kesana tadi itu dia nomor 10. Oh, ini berarti? Nomor 6 dia jangan. Berarti yang tadi yang terlupas itu bukan nomor 6? Bukan. Bukan. Berarti nomor 10 tadi yang nomor punggungnya 9 itu yang dia terlupas. Fullbacknya udah tinggi. Yang dia kasih ke nomor 7 juga. Gue tuh orangnya masih banyak loh. Oke. Sudah. Nomor 7. Sudah. Ini naik. pertanyaan berikutnya. Tadi kan karena videonya belum terlalu banyak. Kita belum tahu sebelum tadi peran dari fullbacknya yang harusnya kalau ini yang naik ke sini fullbacknya dimana posisinya seperti itu. Ya kurang lebih sama lah Pak. Sama lah kira-kira ya. Nah. Dan masalah yang muncul adalah masalah transisi. Nah. Memang ini banyak terjadi ya di saat kita main dengan informasi ini. Tadi kalau kita lihat videonya lagi. Eh. Mana nih. Oke. Ya. Nah. Di sini aja kan kita bilang tadi. Pertama. Support dari fullbacknya kurang. Kan itu. Menurut saat kita attacking. Belum kelihatan. Yang support ada nomor 10 atau gelana-gelana menyerang. Dan Oke. Posisi nomor 6 dimana di saat kita nyerang? Di belakang di kuning ini. Di belakang nomor 10 pengawan. Jaraknya ideal pun gak? Tidak ideal. Oke. Akhirnya? Yang terjadi dia bisa antar kemudian bisa dorong bola ke depan ke depan. Ya. Itu sudah bisa menjawab. Lihat. Di sini aja kita bisa lihat posisi nomor 6. Kurang ke depan. Akhirnya itu problem pertama. Lawan bisa? Contra attack. Oke. Lihat. Begitu yang nomor lawan dapat bola. Ya. Dia free. Baru datang. Terlambat. Oke. Jadi. Sebenarnya ini jelas banget. Bahwa banyak sekali pemain kita kan berkali-kali dibilang bahwa pemain bisa kita nyerang. Kita jangan lupa bahwa bisa kita nyerang. Di saat kita nyerang kita lupa bahwa kita juga harus bertahan. Ya. Saya selalu bilang ke pemain saya bahwa saat kamu nyerang ingat-ingat bertahan. Inyat-ingat bertahan. Karena itu masalah yang pertama. Oke. Dan ini salah satu prinsip saya ya. Kalau kita main ini udah nyerang. Udah menyerang. Udah menyerang. Udah menyerang. Udah menyerang. Nyerang. Bahkan ini kadang tinggi. Bahkan ini tinggi. Udah sisa? Dua. Betul? Ketika dua kontratek lawan di sini. Dua ulang satu. Kalau ini udah kalah-kalah kualitas. Udah terjadi satu ulang satu. Solusinya apa? Ya kan? Solusinya ya sebelum saya bicara soal latihan. Ini salah satu saya. Mungkin nanti dari Ganesa bisa tambah juga. Yang lain bisa tambah. Adalah perhatikan kalau ketika tadi kita nyerang dari sini. Sini bolanya. Ya. Kita sebutlah. Misalkan nomor duanya tadi ikut support-support ke atas. Sebutlah. Oke. Ini tekan ke atas. Ini tekan juga ke atas. Tekan semua ke atas. Oke. Berhatikan otomatis dua di sini. Kira-kira kalau teman-teman yang tidak terlibat dalam situasi bola sebelah sini posisi mana? Ini ke masuk ke dalam nih? Ini masuk ke mana? Posisi mana yang tidak terlibat secara langsung dengan posisi bola di sini? Iya. Dia bisa aja harusnya ke sini. Untuk menjadikan ini menjadi tiga back. Jadi hati-hati. Saya berapa kali bilang begitu kita nyerang sebelah sini yang ini nggak usah naik ke sini percuma. Karena nggak mungkin juga kalau dia naik ke sini ini cross ke sini ngapain? Nggak ada untungnya. Karena dia ada di sini harus cepat finishing ke sini. Kalau dia ke sini lagi balik lagi penyerangnya. Jadi ini suruh masuk ke dalam. Itu yang harus dibilang sama pemain. Kalau nyerang dari kanan ke kiri masuk ke dalam. Kalau nyerang dari kiri masuk ke dalam. Cepat. Supaya jangan counter. Pertama posisi tiga tidak boleh. Jangan dua. Dua itu refund. Apa namanya? Riskan sekali. Untuk posisi saat kita bertahan. Minimal harus tiga. ini salah satunya. Makanya kadang-kadang orang memakai back tiga itu jauh lebih mudah untuk mengantisipasi counter attack. Harus jajar. Ya harus jajar. Kalau nggak jajar namanya libero. Tapi itu masalah yang tadi gol kedua. Ini yang tadi ketika gol kedua posisinya sebenarnya sejajar hanya masalah read the game-nya. Nah ini balik lagi. Ya pemain harus bisa baca. Lihat. Oke. Lihat bisa nyerang. Bentar Pak. Sebelah kiri Pak. Lihat back kirinya tinggi ya. Padahal boleh dari kanan. Back kirinya tinggi itu. Oke. Dia baru mau masuk. Dia baru jalan. Dia baru jalan. Dia lihat orang. Oke. Pak mantok dikit. Ya. Ya. Dia buang. Tom. Read the game padahal dia pendek. Ya. Di situ yang jelan tadi. Di antara dua ini. Karena fullback-nya di sini. Di dalam sini. Dia nggak di sini. Padahal fullback itu kan tinggi. Fullback kirinya. Artinya kalau dia yang berada di diri di situ kan misalnya dia bisa saling bantu untuk duelnya. Yang duel malah yang pendek. Ya. Ada stopper kanannya yang pendek. Ya. Jadi. Kalau duel di sini jadi masalah. Oke. Nah pertanyaannya kenapa saat kita program bola kita program bola tapi selalu kita kena dari kontrol T. Latihannya yang kita fokus bagaimana latihan lari dari ada keeper pasing keeper main. Jadi ini salah satu solusi. Salah satu. Mungkin ada solusi yang lain. Ya. Intinya bagi saya adalah hindari tersisa dua orang di sini. Kalau kita nonton semalam lihat Real Madrid main Marcelo selalu tinggi tapi ada satu back sini dia selalu tahan. Siapa namanya? B kanan. Carvajal. Carvajal. Selalu begitu. Kalau yang naik ini Marcelo nya. Kalau dia naik kalau dia naik nanti cross yang dia turun ke sini. Untuk tetap ada tiga orang di sini. Kalau pun enggak semuanya full. Begitu misalnya siap bola semua di depan. minimal sampai sampai free kick. Makanya terjadilah di bahasa kita bahas di grup ya. Terjadilah kepitan dari Sergio Ramos sampai di orang cita. Itu prinsipnya begitu makanya hilang bola sekali pun harus penanggara. Sekalipun harus penanggara. Makanya tadi kalau kita pemainnya di saat menyerang enggak perlu bodi cas. Tapi saat bertahan harus bodi cas. Kalau gimana kita enggak bodi cas kalau saat kita bertahan. Enggak mungkin kita ayo lewat ayo lewat. Enggak mungkin. Harus datang. Pemain harus challenge. Pemain harus datang. Bum, bum, bum. Di saat kita bertahan. Tapi saat kita menyerang jangan bodi cas. Kita harus cepat bolanya. Tapi saat kita bertahan hilang bola cepat press. Cepat press. Nah itu bisa dibangun dari latihan. Semua latihan mau dilatih seperti apa saja. Sebagai contoh. Oke. Kita mainlah 4-2 Oke. 4-2 masuk. Ini agak begini. Ini contoh ya. Ada banyak model latihan. Seperti ini. Kita bikin garis atau kon. Prinsipnya adalah kita jukur. Oke. Ya. Dua di dalam. Ya. Di posisi. Main, 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 main. Dia coba rebut. 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 Begitu potong di sini semua pemain masuk dalam. Masuk dalam. Press. Jangan sampai dia dribbling di sini. Atau kita kasih arah. Ini arah golnya. Ini arah golnya. Dia enggak boleh bikin dribbling di sini. Jadi begitu dia mau dribbling di sini. Ini semua press, semua press, semua press. Dan press ini bukan cuma press begini aja. Ya memang harus gue di charge. Main bola ya. Harus gue di charge. Ya harus ambil. Press, tahan badan, segala macam. Ya itu duel. Kalau terjadi. One on one on one. Jadi press. Nanti diperbesar lagi. Misalnya 7 lawan 7 terus bisa ke game-game. Terus bagaimana antisipasi dari latihan anti siapa ini? Latihan antisipasi kontrol attack. Ya. Saya selalu bikin ini garis tengah. Garis tengah. Oke. Ini semua pemain sudah di sini. Contoh. Misalnya sudah. Saya pakai garis ini atau pakai con. Begitu hilang bola di sini semua wajib ke sini. Masuk. Masuk. Ke dalam sini. Enggak boleh ada yang di sini. Semua press. Jadi enggak boleh begitu. Misalnya dia bikin goal tapi kalau masih ini masih di belakang garis goalnya enggak sah. Ini sebuah aturan aja. Aturannya sekalian dia boleh ingat bahwa ketika dia lagi nyerang dia harus cepat masuk ke dalam. Ini hanya sebuah apa aturan dalam latihan supaya mereka paham bahwa ketika nyerang begitu hilang bola dia harus lihat lawan yang di sini siapa. Cepat datang. Makanya jarang. Di saat nyerang kita tunjukkan pemain belakang jangan jarangnya jauh dari lawan. Bisa kita nyerang. Minimal 1 sampai setengah-setengah meter atau bahkan 2 meter kalau kita punya langkah lebih cepat kita harus dekat. Jadi begitu ini. Ilang bola kita switch dekat. Kalaupun dia mula ke belakang inilah tahan. Fall. Yaudah fall. Oke. Tapi kan bolanya mati. Fall di sini. Yaudah. Tapi tidak kontrate. Makanya kadang-kadang kenapa real marit jarang kena kontrate. Ya karena segor ramusan pemain pintar. Semua pemain belakang tahu. Begitu lewat dia tahan dulu badannya. Tahan. Ini bola lewat. Yaudah dia fall di sini. Berhenti bolanya dia balik lagi. Ya. Jadi kurang lebih ya karena problemnya yang saya bilang Mosek Nair Fanta kan baru cerita problemnya gitu. Pasti saya rasa masih banyak problem yang kita perlu lihat lagi. Tapi setidaknya masalah dari masalah transisi kan. Saya rasa transisi dari build up udah bagus sekarang bagaimana. Yang perlu terakhir yang perlu diperhatikan adalah tidak ada latihan build up tanpa transisi. Itu gak ada. Jadi kalau saya latihan build up aja transisi stop. Nah tunggu yang bingung build upnya bagus. Salah. Dua-duanya harus dibikin. Kocena bikin latihan build up. Build up. Transisi. Karena pasti kalau pemain cadangan bisa ini inti yang memaik. Cadangan kita sebagai lawan kan gitu. Nah pemain cadangan jauh lebih semangat dari pemain inti. Itu normal. Sehingga ketika pemain cadangan dapat kontr attack dia mau ngecung-ngecung lah. Nah kadang-kadang kita pelatihan suruh stop. Stop. Udah stop. Yang penting pemain intinya enggak. Ya sekali-sekali lepasin aja. Biar kontr attack anak-anak tahu di dalam hati hati. Oh ini masalahnya nih. Kalau saya gak cepat antisipasi kontr attack lawan ya ini terjadi gol. Oh ini nih misalnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi prinsipnya tidak ada latihan build up tanpa latihan transisi. Jadi itu wajib. Harus. Nah mengenai metode harus tiga disini itu solusi dari saya. Jadi solusi pertama adalah harus begitu hilang bola disini semua harus dekat disaat nyerang kita pun harus dekat dengan lawan. pemain belakang langsung harus dekat. Solusi kedua adalah jangan biarkan dua. Posisi bola sebelah sini berarti back kiri masuk posisi bola sebelah kiri back karennya masuk ke dalam. Atau kalau yang dua-duanya tinggi nomor nanya turun jadi drop jadi tiga orang supaya antisipasi pemberantai. Jadi ada beberapa beberapa solusi dari itu. Nanti bisa kita lihat video-videonya selesai dari yang kedua. Pak Ganesa tambahan. Biasanya dia gak pake mic jadi suaranya ngecep. Gak mau biasa-biasa. Wah sedikit lagi sedikit gak hutan aja gak mau gak mau gue berwajiban gue berwajiban oke tadi udah disampaikan banyak sama pekerigi ya saya cuma mau tambahkan sedikit aja bahwa cara kita menyerang itu akan menentukan cara kita pada saat transisi gimana kalau kita transisi kita punya dua prioritas prioritas pertama setelah hilang bola kita bawa secepat mungkin kita rebus kembali atau prioritas kedua kalau gak mungkin kita akan balik nah cara kita di dalam menyerang itu akan sangat menentukan cara kita di dalam transisi persoalan utama yang sering terjadi terutama juga di tim-tim di Indonesia adalah ketika ada pemain disini pullback ya kan dia mau naik terus kemudian ada finger disini bener gak ya kemudian mungkin lawa yang disebelah satunya ada juga winger disini terus ada juga ada juga winger di pullback disini tinggal ini tinggal disini dua 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 ini naik oke dari gambar ini aja sebenarnya sudah tampak sedikit masalah Tadi Riki langsung menyampaikan suatu solusi Kalau ini naik Ini harus turun Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan itu Yang lebih penting adalah Ada satu prinsip yang tidak boleh terjadi Jadi kita ada 6 Mungkin ada 8 Ada satu prinsip yang tidak boleh terjadi Adalah Kita punya 2 orang Di pinggir Berada di dalam Satu garis pertimbang Kenapa? Karena lawan biasanya akan cenderung di mana? Ketika bertahan Dia akan ada cenderung ada di Kalau dia bertahannya bagus Benar kan? Benar Sehingga kalau kita hilang bola Kita akan selalu Pemain nomor 6 Ini akan selalu apa? Lihat Ini adalah area-area yang Bisa dimanfaatkan lawan untuk memulai total efek Kita gak bisa Prioritas pertama tadi kita mau apa? Setelah ilang bola Tapi kalau posisi menyerangnya Ada 2 orang di pinggir sebelah sana 2 orang di pinggir sebelah sini Kalau lawan punya gelandang serang Lawan punya strike Ini disini aja udah Masih menang jumlah Tapi putih-putih ada yang pergi Awal masalah terjadi Solusinya mau seperti apa ya Ada banyak cara Yang tadi Kuceriki sampaikan bisa Ketika ini Main di sebelah sana Ini agak masuk Itu salah satu cara Untuk mengisi yang ini Tapi orangnya siapa Gak terlalu penting Terserah Teman-teman sebagai pelatih Kalau di Kalau di Apa Vilanesia Yang kita inginkan ketika ini naik Ini Masuk ke dalam Ini agak Turun Jadi ada rotasi seperti ini Ini kesana Ini kesana Ini kesana Nah pemain nomor 8 ini Dia udah bukan jadi gelandang Serang Begitu terjadi transisi Dia adalah Gelandang di api sebelah kanan Di ruang api sebelah kanan Sehingga bisa langsung Nanti sama nomor 7 Yang ada di dalam Sama nomor 8 Sama nomor 6 Dia bisa langsung Langsung Sebenarnya juga gabung nomor 7 Tiga nanti pemain yang ini Berhitung Pemain nomor 8 Yang ada disini Itu berhitung Apakah Kalau kejadiannya disini Berarti dia harus ambil Mungkin 6 bisa selip Kesini Seperti yang Kuceriki bilang Ini 3 kesana Ya banyak cara Atau Mungkin ini press Mungkin 6 tutup sebelah sana Tetap bisa juga Ya Atau Kalau kejadiannya mungkin di tengah Nomor 6 yang harus keluar Berarti yang nomor 8 Yang harus Turun Nomor 10 Juga harus turun Jadi intinya adalah Pemain yang mana Yang melakukan itu Siapa yang ada disini Siapa yang ada disitu Terserah Pelatih Maunya seperti apa Dan tergantung Kualitas pemain yang dimiliki Ya ada yang main Pullbacknya masuk Ya ininya tetap di garis Terus Ada juga Tujuannya juga sama Memproteksi Area disini Memproteksi area disini Supaya enggak Lebih aman dari Jadi orangnya siapa Itu Tergantung Tapi kalau di Pilatesnya Seperti yang tadi saya sampaikan Nomor 8nya akan sedikit drop Nomor 7nya masuk Sehingga kalau Terjadi hilang bola disitu Nomor 8 punya tanggung jawab Itu yang pertama Yang kedua Pendekan Kalau kita disini Menyerang Penguasai bola Menyerang Ini bertahan Sebelum sampai kesini Sebisa mungkin ini Ini kita Lakukan kerja yang bagus Supaya Ini enggak terjadi Yang terjadi adalah Kita balik lagi disini Ya kan itu dia Itu yang kita langsung Yang namanya langsung Kalau Di info ya Ke bolangsing namanya Iya Gegen pressing Ke bolangsing Ke bolangsing Hilangan bola langsung pressing Karena ini yang diharapkan Nah kalau ini enggak memungkinkan Prioritas pertama Prioritas pertama enggak memungkinkan Kan prioritas kedua apa tadi Ya kembali kan Kembali organik lagi ya Tapi ingat Tadi kok cerita udah ngomong Di antara Nomor 1 sama nomor 2 Ada lagi nih disini Nomor 1 setengah Ini yang namanya Ini yang namanya Ini presentasi Memang kita membuat pelanggaran ya Tujuannya untuk mematikan permainan Sehingga kita bisa Kembali organisasi dengan lebih enak Sehingga kita bertahan dengan Sudah Kalau organisasi Tapi Ini bisa terjadi Kalau kita di dalam menyerang Punya pengambilan posisi yang bagus Ya karena Tactical fall sekalipun Akan sulit dilakukan Kalau kondisinya seperti tadi Dua orang di pinggir Disini ada Kosong Begitu hilang bola Disini Untuk buat fall pun sulit Karena orang muda Oke Itu ini tuh aja Silahkan Lanjut Buat teriksa Oke Yang kedua Eh Cepat Kosenda Oke Ada yang mau Oke Satu lawan satu tadi Kemudian Yang kedua Selah Yang trze